Salam sejahtera dan selamat pagi di ucapkan kepada tingkatan 5 SMK Lipana Baik, saya Cikgu Jason, sekali lagi kita bertemu dalam kelas matematik untuk PDPR, matematik tingkatan 5 KSSM Kita masih lagi di bawah bab 6, yaitu NISBA dan Graf Fungsi Trigonometri Jadi hari ini kita akan masuk standard pembelajaran yang baru yaitu mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemalar A, B, dan C bagi graf fungsi trigonometri, ada 3 di situ, yaitu graf sin, graf cos, dan juga graf tangent Jadi kita akan lihat juga apakah kesan perubahan pemalar A, B, dan C bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin Bx plus C Y sama dengan A cos Bx plus C dan juga Y sama dengan A tangent Bx plus C Oke, sama-sama kita saksikan Baik, sebelum itu silah keluarkan buku teks kamu dan buka muka surat 187 Baiklah, sebelum kita masuk ke tajuk pada hari ini Oke, kita perhatikan dahulu apa yang kita pernah belajar pada pembelajaran yang lepas Oke, coba kita perhatikan Oke, di muka surat 185 Oke, pada tempoh hari kita telah pelajari bagaimanakah untuk melakar suatu graf sin Oke, dan apakah persamaan am bagi sin Oke, kemudian kita telah pelajari ciri-ciri bagi sebuah graf sin Oke, apa ciri-ciri dia Oke, baik, kemudian kita telah lihat juga graf cosinus yaitu Y sama dengan cos X Oke, apakah bentuk dia Amplitude dia bermula daripada mana di mana kain yang memintas dan sebagainya Kemudian kita telah pergi kepada graf tangent yaitu Y sama dengan tangent X Apakah bentuk dia dan begitu juga ciri-ciri dia Dan pada hari ini kita akan pergi secara lebih mendalam sedikit Oke, tentang ketiga-tiga graf trigonometri ini ya Dengan itu kita balik kepada muka surat 187 itu tadi Baik, kita perhatikan ya Apakah kesan perubahan pemalar A, B, dan C Bagi graf fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX tambah C Y sama dengan A cos BX tambah C Dan juga Y sama dengan A tangent BX tambah C Oke, baik, kita perhatikan Di sini ada satu raja yang menunjukkan ciri-ciri fungsi berkalah Yaitu tempo dan amplitude Baik, sebelum itu kita coba perhatikan Ketiga-tiga fungsi trigonometri yang ada di sebelah sini Kita kaji sebentar Oke, untuk makluman Sebenarnya persamaan trigonometri yang kita pernah pelajari sebelum ini Sebenarnya adalah berdasarkan kepada ketiga-tiga persamaan Ataupun fungsi arm yang ada di sini Oke, apa maksud cikgu? Oke, baik Sebelum ini Fungsi graf sin yang kita pelajari adalah Y sama dengan sin X Baik Kalau yang ini merupakan persamaan bagi sin Dan kenapakah pada tempoh hari kita belajar Fungsi bagi graf sinus adalah yang ini Oke, sebenarnya Kalau kita perhatikan Graf sinus yang ini Depan dia ini Ada nilai Yaitu nilai dia 1 Tapi kita tidak tulislah Dan nilai B dia pula Di sebelah sini Sebenarnya juga bernilai 1 Tapi kita tidak tulis Sebab itu kita nampak sin X sahaja Dan akhir sekali Di belakang dia sini ada C Oke Sebenarnya C dia Ialah kosong Oke Sebab itu Fungsi arm bagi graf sinus Tempoh hari kita belajar Ialah Y sama dengan sin X Baik Begitu juga dengan Fungsi Untuk Kos Oke Tempoh hari kita belajar Y sama dengan kos X Oke Jadi kenapa kita tulis Sedemikian Sedangkan persamaan arm dia adalah Y sama dengan E Kos B X Tambah dengan C Oke Sebenarnya Ianya Sama sahaja Oke Sebenarnya Depan di sini ini Ada nilai sebenarnya Nilai dia berapa Nilai dia adalah Satu Oke Dan juga di sini B dia pula adalah berapa B dia juga bernilai satu Tapi kita tidak tulis Oke Baik Akhir sekali Berapakah nilai C dia Sama dengan kosong Sebab itulah kita tidak tulis juga Dan Begitulah Kenapa Oke Tempoh hari kita belajar Untuk graf Cosinus Ataupun graf cos Adalah Y sama dengan Cos X Oke Dan akhir sekali Begitu juga dengan Graf bagi Fungsi Tangent Oke Yaitu Y Sama dengan Tangent X Ini yang kita belajar hari itu kan Oke Jadi ketika itu Sebenarnya Kalau graf yang kita kaji itu Oke Di depan dia di sini ini ada satu Tapi kita tidak tulis Sebab satu darap dengan Tangent X Adalah sama dengan Tangent X juga Oke Dan juga Dia punya B di sini Oke Sebenarnya juga bernilai satu Oke Dan kita tidak tulis Oke Satu darap dengan X Kekal dapat X Dan akhir sekali C dia ketika kita belajar Graf Pada hari itu Dia sebenarnya Kosong Oke Sebab itu Ketiga-tiga graf ini Sebenarnya Adalah berdasarkan Kepada Fungsi arm Yang berikut Baik Seterusnya Kita teruskan Dengan mengkaji pula Ciri-ciri Fungsi Berkala Yaitu Tempo Dan juga Amplitude Oke Seperti yang kamu boleh nampak Di sini Oke Kalau kita perhatikan Dia ada tata tanda kan Oke Kita coba perhatikan Di bawah dahulu Oke Kita coba perhatikan di sini Oke Apakah maksud Tempo 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 adalah selang Satu kitaran lengkap Oke Dimanakah tempo Untuk contoh graf yang ini Di sebelah Sini Oke Kalau kamu kenali Graf ini Ini adalah Graf Sinus Oke Yang kita pelajari pada hari itu Oke Graf sinus ini Dia bermula daripada Kosong Kalau kamu masih ingatkan Jadi Tempo bagi graf sinus Yang kita pelajari pada hari itu Adalah dari sini Sampai ke bawah Dan Akhirnya sambung ke Atas Kamu masih ingat lagi Dari sini Hingga sini Apakah darjah-darjah Ataupun sudut-sudut yang terlibat Oke Baik Oke Ini dia Graf yang kita pelajari pada hari itu Oke Yaitu daripada Kosong darjah Sehingga ke 360 darjah Oke Inilah graf Sinus yang kita pelajari pada Hari tersebut Jadi Di sini Oke Dari Sini Dia jalan Sampailah Habis Di sini Yaitu dari Kosong Sehingga 360 darjah Oke Ini dipanggil sebagai Satu Tempo Oke Satu cycle Dia lah Satu cycle Baik Apakah Maksud Pula Tentang yang ini Fungsi trigonometri Ialah Fungsi Berkala 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 artinya Sesuatu yang berulang-ulang Berulang-ulang Oke Baik Graf fungsi trigonometri Berulang setiap kali Bagi setiap selang yang tertentu Misalnya Graf fungsi sinus Berulang Bagi setiap selang 360 darjah Baik Apa yang dia maksudkan di situ Ialah Ini adalah Graf sinus kan Oke Dan kalau kita perhatikan Graf sinus yang kita Lihat di awal-awal itu Yang kita pelajari kemarin Oke Dia jalan dari sini Sampai Habis Satu tempo itu Ini adalah 360 darjah Oke Apabila dia telah Menghabiskan Satu tempo Oke Sehingga 360 darjah Maka Ianya akan Mengulang Berulang semula Oke Mulai daripada Kosong Jalan lagi sekali Oke Dan turun Naik Untuk Satu lagi Tempo Oke Inilah Dia naik Dan Ianya akan Berulang-ulang Sampailah Kita tengok Berapakah Selang Sudut Yang kita sedang Bincangkan Baik Kita boleh Mengatakan Bahwa Fungsi Y Sama dengan Sin X Ialah Fungsi yang Berkalah Dengan tempo 360 darjah Oke Yaitu Kalau kita Rujuk Balik Graph yang Ini Kalau kita Perhatikan Daripada Kosong Sehingga 360 darjah Maka Itulah Maksudnya Fungsi Y Sin X Ialah Fungsi yang Berkalah Dengan tempo 360 Darjah Oke Baik Seterusnya Kita lihat Apakah Yang dimaksudkan Dengan Amplitude Amplitude Ini Ialah Jarak Maksimum Yang Diukur Dari Garis Keseimbangan Baik Kalau kita Perhatikan Gambar Raja Yang Di atas Ini Oke Dia punya Garis Keseimbangan Dia Berada Di sini Inilah Oke Ini adalah Garis Keseimbangan Dia Baik Kemudian Dia kata Jarak Maksimum Yang Diukur Dari Garis Keseimbangan Ini adalah Titik Maksimum Jadi Jarak Dari Sini Sehingga Ke Garis Keseimbangan Maka Inilah Yang dipanggil Sebagai Amplitude 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 Kita boleh Kenal Pasti Daripada Titik Yang Minimum Ke Garis Seimbang Ini adalah Titik Minimum Jadi Dari Titik Minimum Sehingga Ke Garis Keseimbangan Oke Di sini Satu Amplitude Oke Maka itulah Penjelasan Tentang Apakah Yang dimaksudkan Dengan Tempo Kemudian Fungsi Berkalah Oke Dan juga Apa yang dimaksudkan Dengan Satu Amplitude Oke Baik Baik Seterusnya Kita perhatikan Jika Diberi Fungsi Trigonometri Y Sama Dengan A Sin B X Tambah C Y Sama Dengan A Cos B X Tambah C Dan Juga Y Sama Dengan A Tangent B X Tambah C Apa Yang Akan Berlaku Kepada Bentuk Dan Juga Kedudukan Graf Fungsi Trigonometri Jika Nilai Pemalar A B Dan C Berubah Sebelum Ini Contoh Ya Kita juga Sudah Jelaskan Tadi Graf Sin Ataupun Fungsi Sin Yang Kita Belajar Sebelum Ini Y Sama Dengan Sin X Betul Dan Y Sama Sin X Ini Sebenarnya Bentuk Graf Dia Adalah Begini Oke Kita Perhatikan Cikgu Sudah Jelaskan Tadi Sebenarnya Y Sama Dengan Sin X Ini Adalah Diwujud Ataupun Diterbitkan Daripada Fungsi Arm Sinus Y Sama Dengan E Sin BX Tambah C Yang Mana A Ini Kita Tidak Tulis Sebab Nilai Dia Adalah 1 Dan Nilai B Dia Juga Adalah 1 Begitu Juga Dengan Oke Nilai C Dia Pula Adalah Sama Dengan Kosong Kita Tidak Tulis Semua Ini Apabila Ianya Diringkaskan Maka Dia Akan Jadi Y Sama Dengan Sin X Jadi Persoalan dia Sekarang Apa Yang Akan Berlaku Sekiranya Dia Punya Nilai A B Dan C Berubah Oke Contoh Dia Bagaimanakah Bentuk Graph Bagi Y Sama Dengan 2 Sin X Oke Macam Mana Pula Dengan Bentuk Graph Y Sama Dengan Sin 2 X Kalau Kita Ubah Nilai Nilai Malar Dan Akhir Sekali Apakah Bentuk Graph Bagi Y Sama Dengan Sin X Tambah 4 Oke Jadi Ketiga-tiga Ini Kalau Kita Perhatikan Kalau Nilai A Dia Berubah Daripada Yang Asal Oke Nilai B Dia Berubah Oke Dan Nilai C Dia Berubah Daripada Fungsi Yang Asal Apakah Pula Yang Akan Terjadi Dengan Bentuk Graph Maka Itulah Yang Kita Akan Belajari Seterusnya Baik Ini Merupakan Suatu Simulasi Graph Bagi Graph Fungsi Trigonometri Oke Untuk Graph Sin Graph Cos Dan Graph Tangent Oke Baik Kalau Kamu Masih Ingat Lagi Fungsi Am Bagi Fungsi Graph Sin Adalah Y Sama Juga Dengan A Sin B X Tambah Dengan C Oke Baik Oke Baik Ketika ini Kalau kamu perhatikan Oke Graph yang kamu nampak Di bawah ini Adalah Berasaskan Kepada Fungsi Trigonometri Ini Oke Yaitu E Sama Dengan 1 B Sama Dengan 1 Dan C Sama Dengan Kosong Atau Lebih sesuai Kalau kita Kenali dia Sebagai Y Sama Dengan Sin X Oke Y Sama Dengan Sin X Jadi Y Sama Dengan Sin X Ini Kalau kamu perhatikan Graph dia Bermula Daripada Kosong Dia Jalan Oke Kemudian Sampai Disini kan Oke Kalau yang ini Ianya Merangkumi Sudut Daripada Kosong Sehingga 360 Darjah Kemudian Apa yang berlaku Oke Kalau kita tidak Berasaskan Yang itu Dia akan Terus Lagi Untuk Satu lagi Tempo Dan Terus Lagilah Oke Sekarang kita akan Lihat Apa yang akan Berlaku Oke Sekiranya Nilai E Disini Kita kasih Ubah Apa yang akan Berlaku Dengan Graph yang Ini Kita coba Laraskan Dahulu Nilai E Daripada Satu Kedua Oke Sama-sama Kita perhatikan Perubahan Paragraph tersebut Oke Nampak Jadi Apabila Kita Laraskan Nilai E Daripada Satu Oke Satu Kepada Dua Amplitude Kalau kamu masih ingat Oke Akan Meningkat Nampak Oke Sebenarnya Nilai E itu Apabila Nilai E Sama dengan Satu Oke Ianya Sebenarnya Merujuk Kepada Nilai Amplitude Disini Oke Kalau E Dia satu Maka Dia akan Naik Sampai titik Maximum Satu Dia akan Turun Turun Sampai titik Maximum Negatif Dua Dia akan Naik Itu Adalah Nilai Amplitude Sebenarnya Oke Dia punya Amplitude Oke Baik Kalau kita Naikkan Dia kepada Dua Oke Perhatikan Amplitude Ketika Ini Oke Apabila Amplitude Kita Naikkan Kepada Dua Titik Maximum Dia Disini Adalah Dua Oke Dan Apa Ini Jarak Daripada Garis Keseimbangan Itu Adalah Dua Lah Nampak Oke Disini Adalah Dua Dan Disini Pun Amplitude Dia Sama Dengan Dua Oke Begitu Juga Dengan Seterusnya Oke Kalau kita Naikkan Dia kepada Tiga Oke Dia akan Mereka meningkat Oke Dan Seterusnya Oke Itu Perubahan Sekiranya Kita Laraskan Nilai E Oke Baik Macam mana Pula Kalau kita Laraskan Dengan Nilai B Dia Oke Yang ini Kita Set Balik Kepada Satu Nilai B Coba Kita Perhatikan Nilai B Kalau Masih Ingat Oke Ini Nilai B Oke Yang Melekat Pada X Itu Untuk Graf Ini Ketika Ini B Dia Adalah Satu Oke Coba Kita Tambahkan Oke Baik Dapat Nampak Daripada Satu Oke Kita Kaji Daripada Kosong Sehingga 360 Darjah Dahulu Yaitu Satu Tempo Oke Kita Kaji Dari Sini Sampai Sini Sahaja Dulu Apa Yang Berlaku Coba Perhatikan Oke Ada Berapa Cycle Yang Kamu Nampak Disini Dia Jadi Dua Cycle Kan Oke Oke Apa Yang Berlaku Dengan Tempo Kalau Kalau Masih Ingat Apa Maksud Tempo Oke Tempo Itu Adalah Satu Selang Kelas Lengkap Oke Oke Kalau Apa Dia punya Tempo Sini Sama Dengan Satu Kalau Kita Perhatikan Oke Di 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 Bawah Lingkungan Kosong Sehingga 360 Darja Tempo Dia Adalah Dari Pada Sini Hingga Ke Sini Oke Nampak Naik Turun Oke Satu Tempo Kan Oke Apabila Jadi Dua Oke Coba Kita Perhatikan Semula Dia Akan Jadi Daripada Kosong Sehingga 360 Darja Dia Ada Satu Dua Oke Baik Itu Apabila Kita Naikkan Nilai Bida Kepada Dua Macam Mana Kalau Kita Naikkan Kepada Tiga Coba Perhatikan Yes Daripada Kosong Sehingga 360 Darja So Kita Satu Dua Dan Tiga Oke Jadi Itulah Kesan Apabila Kita Coba Laraskan Ataupun Ubahkan Nilai B Dia Disini Adakah Apabila Kita Ubah Nilai B Ada Kesan Terhadap Amplitude Tidak Ada Amplitude Itu Hanya Akan Berubah Sekiranya Terdapat Perubahan Pada Nilai A Tempo Hanya Akan Berubah Sekiranya Terdapat Peningkatan Nilai B Oke Baik Yang ini Kita Set Balik Semula Seterusnya Kita Akan Lihat Kepada C Oke Ketika Ini Ini adalah Graph Y Sama Dengan Sin X Baik Kalau Kita Naikkan Nilai C Apa Yang Akan Berlaku Oke Daripada Kosong Kita Naikkan Satu Apa Yang Kamu Boleh Katakan Disini Oke Graph Ini Keseluruhannya Dinaikkan Betul Oke Ianya Dinaikkan Kena Shift Up Oke Kalau Oke Ini Asalnya Oke Macam mana Kalau kita Turunkan Dia Kepada Negatif Satu Maka Dia Kena Shift Secara Keseluruhan Ke Bawah Sebanyak Satu Oke Satu Apa Maksud Dia Itu Oke Pada Paksi Y Dia Di Shift Turun Kepada Satu Unit Oke Coba Tengok Baik Perhatikan Titik Maksimum Disini Yaitu Ketika Ini Berada Dinilai Satu Kalau Kita Turunkan Dia C Turunkan Dia Kepada Satu Negatif Satu Maka Dia Akan Turun Keseluruhan Dia Tidak Lagi Berada Disini Tapi Dia Diturunkan Kepada Satu Unit Oke Keseluruhan Graph Ini Nampak Macam mana Pula-pula kita Naikkan Kepada Dua Satu Oh sorry Kita Naikkan Kepada Satu Oke Asal Ya Dia Berada Disini Naik Kepada Satu Dia Naik Sini Nampak Dia Akan Kena Shift Up Ataupun Digerakkan Satu Unit Ke Atas Apabila C itu Sama Dengan Satu Oke Baik Seterusnya Kita Perhatikan Pula Untuk Graph Cos Y Graph Cos X Baik Ini Adalah Bentuk Graph Bagi Cos Yang telah Kita Pelajari Yaitu Kalau Kita Kamu Masih ingat Y Adalah Sama Dengan Sorry Y Adalah Sama Dengan Cos X Yaitu Yang bermula Dari Amplitude 1 Turun Ke Bawah Apabila Yang menjejak 180 Dia akan Naik Ke Atas So Cikgu Mau Tanya Kamu Masih Ingat Dimanakah Tempo Satu Tempo Untuk Graph Cos X Daripada Kosong Sehingga 360 Derja Masih Ingat Yaitu Dari Awal Sampailah Ke Akhir Disini Kan Ini Kira Satu Tempo Oke Satu Tempo Sampai 360 Dia Berulang Berkala Lagi Dia berkala Satu lagi Tempo Dan seterusnya Oke Baik Sekarang kita Coba Tengok Apa yang Berlaku Sekiranya Kita Ubah Nilai E Daripada Satu Kita Naikkan Kepada Dua Sama Juga Apa yang Berlaku Dengan Amplitude Dia Daripada Satu Dia Naik Kepada Dua Oke Daripada Masih ingat Garis seimbang Begini disini Oke Dua lah Oke Dua unit Sini dua unit Di bawah pun Dua Disini pun Dua Oke Oke Itu adalah Depnya Amplitude Macam mana Pula dengan Depnya Nilai V Kalau kita Naikkan Oke Perhatikan Yes Sama juga Oke Kalau kamu Perhatikan Tempo Dia Apa yang Berlaku Daripada Satu Oke Pada awal Asalnya Daripada Satu Oke Lebih kurang Beginilah Dalam 360 derajah Ini Ada Satu Cycle Satu Kitaran Kalau kita Naikkan B Dia Kepada Dua Dalam 360 derajah Itu Dia Satu Dua Kitaran Oke Begitu Juga Dengan Kalau kita Naikkan Kepada Tiga Maka Ada Tiga Kitaran Satu Dua Dan Tiga Oke Baik Itu adalah Nilai B Kalau nilai C Pula Saya rasa Kamu boleh Agak Sudah Kalau Naikkan Dia Daripada Kosong Kepada Satu Maka Dia Akan Dinaikkan Kepada Satu Unit Kalau C Dia Sama Dengan Satu Oke Perhatikan Disini Kalau C Kita Turunkan Oke Kalau Sampai Kosong Yang Asal Kosong Asal Oke Dan Kalau Kita Turunkan Kepada Negatif Satu So Dia Akan Diturunkan Kepada Satu Unit Keseluruhan Oke Baik Seterusnya Kita Perhatikan Pula Graph Tangent Oke Graph Tangent Apakah Kesannya Kalau kita Ubah Nilai A, B, Dan C Ini Terhadap Graph Tangent Ini adalah Graph Asal Tangent Yaitu Berasaskan Kepada Persamaan Ataupun Fungsi Y Sama Dengan Oh Sorry Y Sama Juga Dengan Tangent X Oke Yang mana Kalau Masih ingat Oke Dia Memintas Dimana Kalau Dalam Satu Cycle Sampai 360 Raja Dia Ada Satu Dua Sorry Dia Ada Satu Dua Tiga Disini Oke Dan Dia Memintas Memintas Pada Faksi X Sama Dengan Kosong 180 Dan 360 Darjah Oke Baik Kita Perhatikan Pertama Sekali Apa Yang Berlaku Kalau Kita Menaikan Nilai E Ini Disini Nilai E Oke Kita Sama Sama Perhatikan Daripada Satu Cinggu Naikkan Kepada Dua Oke Apa Yang Berlaku Oke Apabila Kita Naikkan Nilai E Dia Kepada Dua Graf Ini Seakan Akan Semakin Lurus Betul Tengok Ini Adalah Keadaan Asal E Sama Dengan Satu Apabila Kita Naikkan Dia Satu Nilai Dia Kepada Satu Ini Jadi Dia Graf Oke Kenapakah Ini Berlaku Maksud Cikgu Apabila Kita Laraskan Tingkatkan Dia Ataupun Turunkan Dia Kenapa Begini Keadaannya Kalau Kamu Masih ingat Untuk Graf Tangent Ini Tidak Ada Titik Maximum Ataupun Titik Minimum Kan Terus Sahaja Ke Infinity Oke So Graf Ini Oke Maaf Ada sedikit Masalah Teknik Oke Graf Ini Oke Dia akan Beranjak Oke Kalau Kamu Perhatikan Oh Ada masalah Oke Baik Graf Ini Kenapa Dia Begitu Disebabkan Tidak Ada Amplitude Di sana Kan Dia akan Beranjak Ke atas Ataupun Apabila Kita Kurangkan Nilai E Ke bawah Nampak Oke Baik Dia punya Bentuk Graf Apabila Kita Ubah Nilai E Ini Dia akan Berubah Terus Oke Baik Apa Bulaku Bulak Kalau Kita Coba Naikkan Nilai B Oke B Sama Juga Kalau Daripada Satu Kita Naikkan Kepada Dua Oke Kalau Kita Perhatikan Daripada Kosong Sehingga 360 Darjah Dia ada Tiga Cycle Di sini Kan Satu Dua Tiga Kalau Kita Naikkan Dia Kepada Dua B Dia naikkan Kepada Dua Yaitu Ketika Ini Kalau Perhatikan Dia akan Jadi Tangent 2x Tangent 2x Oke Daripada Kosong Sehingga 360 Dajah Dia jadi Dua Kali Genda 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 Bukan 2x Genda Dia akan Jadi Dalam Satu Tempo Ada 5 Cycle Oke Kalau Naikkan Kepada 3 Sudah Tentu Lebih Banyak Oke Ada 1 2 3 4 5 6 Dan 7 Oke Itu Yang Berlaku Kalau Kita Ubah Dia punya Nilai B Oke Macam Mana Dengan Nilai C Oke Ini Yang Akan Berlaku Nampak Kalau Kita Ubah Nilai C Macam Mana Bentuk Graph Dia akan Berubah Oke Sebenarnya Untuk Nilai C Kita Tau Yang Pintasan Y Kalau C Ketika Sama Dengan Kosong Oke Kalau Kita Naikkan Kepada 1 Dia akan Memintas Di 1 Z Oke Jadi Dia akan Pintas Di sini Oke Naikkan Kepada 2 Di sini 2 Oke Baik Itulah Ciri-ciri Apabila Kita Ubah Nilai Bagi A B Dan C Oke Yang Akan Berlaku Pada Graph Trigonometry Fungsi Sin Fungsi Cos Dan Juga Graph Fungsi Tangent Baik Kita Kembali Kepada Buku Text Oke Hasil Apa Yang Kita Buat Tadi Itu Oke Ini Kesimpulan Yang Kita Dapat Oke Yang Pertama Sekali Apabila A Berubah Nilai Maximum Dan Minimum Satu Graph Itu Dia akan Berubah Apabila B Berubah Graph Akan Termampat Atau Mengembang Masih Ingat Lagi Ada Berapa Cycle Dalam Satu Tempo Dia bertambah Kalau Kita Tambah Nilai B Dan Dia berkurang Kalau Kita Kurangkan Nilai B Oke Manakala C Pula Apa Kesimpulan Yang Kita Beli Dapat Graph Akan Ter Beranjak Secara Menegak Ke Atas Ataupun Ke Bawah Oke Jadi Nilai A Mempengaruhi Amplitude Fungsi Kesimpulan Dia Nilai B Mempengaruhi Tempo Fungsi Oke Dan Nilai C Mempengaruhi Kedudukan Graph Fungsi Masih ingat Karena Shift Pigi Atas Dan Shift Pigi Bawah Untuk Graph Cos Dan juga Graph Sin Kan Kita Sudah Tengok Oke Jadi Secara Umumnya Inilah Kesimpulan Dia Oke Baik Jika Mau Kamu Perhatikan Yang Ini Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Tempo Fungsi Sinus Dan Cos Sinus Ini Oke Formula Dia Oke Untuk Mencari Tempo Kita Ambil 360 Darjah Bahagi Dengan B Oke Macam mana Kita Mau Mau Tahu Oke Kita Perhatikan Balik Kepada Simulasi Tadi Baik Disini Kalau Kita Perhatikan Formula Untuk Tempo Bagi Fungsi Cos Sinus Oke Tempo Sama Dengan 360 Darjah Bahagi Dengan Nilai B Kan Oke Jadi Macam Manakah Kita Mau Lakarkan Graph Kalau Kita Let's Say Kalau B Dia Meningkat Kepada 2 Contoh Dia Oke Contoh Dia Sekarang Katakan Jika Suruh Kamu Lukis Graph Bagi Fungsi Sin 2 X Oke Baik Fungsi Graph Fungsi bagi Sin 2 X Ini Kalau Kamu Tengok Nilai B Dia Disini Adalah Sama Dengan 2 Oke Jadi Untuk Mengetahui Tempo Oke Untuk Graph Yang Kita Akan Lakarkan Kita Ambil 360 Darjah Bahagi Dengan Berapa Kalau Contoh Ini 2 Jadi Kita Akan Dapat 180 Darjah Oke Baik Erti Dia Daripada Kosong Sehingga 180 Darjah Terdapat Satu Cycle Oke Terdapat Satu Cycle Nanti Itu Kosong Sehingga 180 Darjah Macam mana Kita Mau Lekar Beginilah Oke Ada Satu Cycle Kemudian Dari Sini Setiap 180 Darjah Ada Satu Cycle Begitu Setiap 180 Darjah Ada Satu Cycle Dia Akan Jadi Begitulah Oke Baik Macam mana Pula Oke Kita Coba Perhatikan Betul Tidak Apa Yang Cikgu Cakap Oke Naikkan Kepada 2 Eh Sorry B ya Kita Laikkan B Setiap 180 Darjah Dia ada Satu Cycle Satu Cycle Dan Satu Cycle Oke Sekarang Kita Kaji Pula Untuk Graph Kos Oke Graph Kos Oke Kalau Cikgu Cikgu Lakarkan Graph Bagi Fungsi Fungsi Sama Dengan Kos 2 X Oke Kos 2 X Macam mana Itu Oke Nilai B Dia Sama Dengan 2 Kan Jadi Untuk Formula Tempo Sama dengan 360 Darjah Bahagi dengan B Yang mana Case ini Sama dengan 2 lah Dapat 180 Darjah Oke So 180 Darjah Satu Cycle Dari Sini Hingga Kesini Satu Cycle Macam mana Keadaan Nanti Oke Lepas Itu 190 Lagi Oke Jadi Kalau kita Gabungkan Dia akan Jadi Orang Beginilah Oke Dan Seterusnya Oke Kita coba Perhatikan Begitulah Oke Oke Macam mana Pula dengan Tangent Oke Sebab Tangent Dia tidak Ada Amplitude Kan So Tidak Sama Oke Baik Kita Balik Kepada Buku Text Oke Perhatikan Contoh 9 Di Muka Surat 189 Coba kita Selesaikan Yang Ini Oke Coba kita Perhatikan Baik Raja Di sebelah Menunjukkan Satu Graf fungsi Y Sama Dengan Sin X Bagi 0 Hingga 360 Raja Jadi Lakar Setiap Fungsi Trigonometri Berikut Pada Paksi Yang Sama Jadi Kalau Dia minta Y Sama Dengan 2 Sin X Macam mana Keadaan Dia Oke Dia akan Jadi Graf Tersebut Kita Tau bahwa Yang di depan Ini adalah Nilai E Oke Maka Graf Tersebut Amplitude Dia Ada Satu Ada Dua Sebab Itu Merujuk Kepada Amplitude Ini adalah Negatif Satu Dan Negatif Dua Oke Jadi Macam mana Keadaan Dia Dia akan Naik Dan Dia akan Adakah Berubah Demi Tempo Tidak Dia masih Lagi Disinilah Oke Dia akan Limpas 180 Dan juga 360 Darjah So Apa yang Berlaku Naik Turun Dan Naik Oke So Soalan E Inilah Jawabannya Oke Baik Macam mana Pula Dengan Soalan B Oke Masih ingat Lagi 2X Ini Oke Ini adalah Soalan E Ini soalan B Oke Yaitu Apa yang Berlaku Dengan Graf Dia Kita Kena Cari Dahulu Oke Oke Ini adalah Depnya Depnya Apa nih Nilai pada Paksi X Kita Tengok Dahulu Dia punya Tempo Oke So Tempo Adalah Sama Dengan 360 Darjah Bahagi Nilai B Yaitu 360 Darjah Bahagi Dalam Case Ini Adalah 2 Oke Nilai B So Kita Akan Dapat 180 Darjah Maksud Dalam Satu Cycle Berlaku Dalam Kosong Hingga 180 Darjah Oke Satu Cycle So Katakan Disini Adalah 180 Darjah So Satu Cycle Berlaku Dari Sini Jalan Dan Naik Oke Baik Oke Sekarang Cik Mau Tanya Kamu Oke Kalau Asalnya Dari Depnya Tengah Pintasan Dia Pada 180 Darjah Oke Jadi Kalau Dia 2x Oke Pintasannya Disini Berapa Ya Betul Sama Dengan 90 Darjah Oke Baik Jadi Graf Ini Sampai 360 Darjah Kita Kena Lukis Naik Lagi Ini Satu Lagi Cycle Ataupun Satu Gitaran Oke So Disini 180 Berapa Pintasan Disini Kamu Rasa Berapa 270 Betul Oke Disini Dan Barulah Disini 360 Darjah Jadi Dia Ada 2 2 Cycle Ataupun 2 Gitaran Oke Kita Teruskan Dengan Soalan Contoh C Pada Melok Oke Untuk C Y Sama Dengan Sin X Tambah Satu Apakah Maksud Itu Pas Oke Nilai C Kalau Kamu Masih ingat Oke Jika tulisan Y Sama Dengan E Sin B X Oke Tambah Dengan C Kan Oke Baik Sekarang Kalau 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 Kamu Masih Ingat Lagi Ini Adalah Nilai C So Ini Adalah Nilai C Apa Kesannya Terhadap Graph Dia Akan Dinaikkan Satu unit Keseluruhannya Berubah Beranjak Teruskan Kalau Tambah Satu Beranjak Terus Ke atas Satu unit Oke Asal Dalam Keadaan Begini Oke Kalau Dianjakan Maksud Dia Daripada Kosong Dia Mula Tadi Dia Mula Di Satu Oke Dan Kalau Kamu Tengok Maksimum Oke Dia Sampai 180 So Dia Akan Jadi Begini Dianjakan Ke atas Satu Unit Oke Nampak Jadi Untuk Contoh Yang Ini Apa Yang Akan Berlaku Coba Tengok Ini Adalah Satu Oke So Dia Akan Jalan Kemudian Dia Akan Berhenti Disinilah Oke Ini Gekal Tempo Tidak Berubah Disini 180 Dia Tidak Limpas Sudah Oke Disini Adalah 270 Dan Juga Akhirnya Dia Akan Naik Disini Adalah 360 Dia Dinaikkan Oke Oke Ini Adalah Untuk Soalan C Dan Akhir Sekali Soalan D Ini Gabungan Kalau Perhatikan Nilai E Dia Sama Dengan 2 Dan Nilai B Dia Sama Dengan 2 Tapi C Kekal Lagi Kosong Oke Tidak Ada Nilai C Jadi Apa Yang Akan Berlaku Oke Asalnya Kalau Kamu Tengok Kita Tengok Dahulu Dia punya Amplitude Oke Amplitude Sama Dengan 2 Tidak Dia Dia patut Berada Di Sini Dan Turun Sampai 2 Oke Ini Gambaran Awal Settle Untuk Yang Ini Lepas Itu Dia punya Tempo 2 X Kan Jadi Macam Mana Itu Tempo Tempo Sama Juga Dengan 360 Bahagi Dengan 2 Jadi Dapat 180 Darjah Dalam Satu Cycle Tidak Dia Begini Sampai 2 Dia Turun Balik Sampai 2 Dan Naik Oke Kemudian Dia Naik Lagi Turun Balik Dan Naik Maka Beginilah Keadaan Dia Nanti Oke So Orang Beginilah Nanti Saya Kalau Kalau Lukis Kalau Belukis Yang Lebih Bagus Oke Turun Dan Naik Lagi Ada 2 Tempo Jadi Disini Kamu Kena Bagi Tahulah Ini Adalah 90 Darjah Oke Baru Turun Naik 180 Darjah Naik Balik Turun 270 Dan Akhir Sekali 360 Darjah Oke Sama Sama Kita Perhatikan Di Buku Text Oke Ada Jawaban Disini Ini Oke Oke Untuk Contoh Soalan 10 Oke Coba Kita Perhatikan Sama Juga Ceritakan Terus Disini Oke Sama Juga 2 Ini Tidak Shift Naik Ke Atas Oke Asalnya Ini Dia Tidak Bagi Graph Contoh Dia Tidak Bagi Graph Asal Kamu Sendiri Yang Kena Ingat Baik Jika Guna Pen Kuning Ini Coba Kita Perhatikan Asal Untuk Graph Cos Ini Adalah Dalam Keadaan Begini Daripada Satu Dia Turun 90 Darjah Dia Turun Kemudian Dia Naik Begini Saya Kan Graph Cos Yang Kalau Y Sama Dengan Cos X Oke Sekali Lagi Daripada Satu Dia Turun 90 Naik Dan Habis Di 360 Kan Oke Baik Kalau 2 Arti Dia Amplitude Dia Meningkat Oke Amplitude Dia Meningkat Dia Jadi Disini Turun 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 Oke Sampai Amplitude Disini Sama Dengan Negatif 2 Naik Balik Kan Sekali Lagi Begini Nampak Oke Dia Akan Jadi Begini Kemudian Kalau Dia Dinaikkan Satu Unit Daripada 2 Ujung Disini Daripada 2 Dia Akan Naik Pergi Kepada 3 Sebab Itu Dia Jadi Beginilah Oke Nah Itu Dia Graph Soalan Yang Pertama Selesailah Oke Untuk Graph Seterusnya Yaitu Graph Tangent Kalau Masih ingat Lagi Macam mana Asal Graph Tangent Ini Oke Graph Asalnya Ini Dia Daripada Kosong Dia Naik Tapi Dia Tidak Boleh Dekat Dengan 90 Darjanya Oke Dia Naik Terus Ke Infinity Kemudian Dari Bawah Dia Tidak Boleh Bersilang Dengan 90 Darjah Disini Ini 90 Darjakan Oke Dia Mesti Naik Kemudian Sampai 150 Darjah Dia Akan Bersilang Tapi Dia Tidak Akan Menyentuh Pada Dia Tidak Akan Limpas Pada 270 Darjah Oke Yang Seterusnya Akan Bermula Disini Oke Dan Dia Akan Naik Oke Sampai 360 Darjah Begitu Ini Ini Adalah Asal Oke Grab Asal Bagi Fungsi Tangent X Jadi Sekarang Apa yang berubah Disini Coba Kau perhatikan Oke 0.5 Dia Dia punya Y Sama Dengan A Tangent BX Tambah C Oke So Dia punya B Ini Adalah 0.5 Apa yang akan Berlaku Sekiranya B sama Dengan 0.5 Pada Graf Tersebut Oke Ingat Kalau Untuk Fungsi Sin Tempo Dia Sama Dengan 360 Bahagi Dengan B Untuk Tangent Dia lain Oke Tempo Dia Adalah Sama Dengan 180 Darjah Bahagi Dengan B Berapa Nilai B 0.5 Disini Oke Bezanya Ini adalah 180 Tapi Kalau Cos Dan Sin Ini Kita Guna 360 Darjah So 180 Darjah Bahagi 0.5 Berapa Jawabannya Kita akan Dapat Kita akan Dapat 360 Darjah Oke Oke Cikgu ceritakan Disinilah Senang Oke Ini adalah Gambar Asal Ya kan Dan Kita Tahu Bahwa Dari Tempo Untuk Graph Tangent Ini Dari Sini Hingga Ke Hujung Sini Ini Dipanggil Sebagai Satu Tempo Oke Dan Kalau kita Perhatikan Tadi Y Sama Dengan Oke Ini adalah Graph Y Sama Dengan Tangent X Yang Mana Tempo Ini Asalnya Adalah Satu Inilah Keadaan Kalau Kamu dapat Nampak Oke Dari Sini Hingga Kesini Ada Tiga Lagaran Graph Oke Sekarang Daripada Pengiraan Kita Oke Soalan Dari Y Sama Juga Dengan Oke Kita Bincang Yang Ini 0.5x Daripada Satu Dia Kurang Jadi 0.5 Separuh Jadi Sebenarnya Apa yang Dia Maksudkan Disini Ini Daripada Satu Tempo Dia Kurang Kepada Separuh Oke Keseluruhan Graph Ini Dia Jadi Dua Bahagian Separuh Dimana Separuh Dia Kita Ambil Disini Nampak Graph Ini 0.5 Kan Oke Jadi Ini Sahaja Bahagian Graph Yang Kita Kena Lukis Dalam Tempo Dari Sini Hingga Kesini 360 Darjah Oke Dari Sini Hingga Kesini 360 Ini Sahaja Bahagian Yang Kita Ambil Separuh Daripada Dia Tapi Kita Sudah Tau T Tadi Tempo Dia Apabila Kita Guna Formila Untuk Kira Kita Dapat 360 Darjah So Dari Sini Hingga Kesini Sahaja 360 Darjah Oke Untuk Memuatkan Dua Garis Yang Separuh Maka Apa Jadi Dia Kita Perhatikan Inilah Oke Baik Graf itu Kena Kena Kasih Kembangan Kalau Kamu Nampakkan Oke Dikembangkan Oke Dan Seterusnya Apabila C Dia Sama Dengan Negatif Satu Dia Diturunkan Satu Unit Diturunkan Satu Unit Asalnya Dia Berada Disini Oke Dia Berada Disini Dan Dia Diturunkan Kepada Satu Unit Oke Baik Itu Adalah Untuk Contoh Yang Ke Sepuluh Oke Baik Disini Oke Ada Satu Dua Dan Tiga Soalan Oke Yang Ini Kamu Cikgu Akan Kasih Linkkan Satu Video Youtube Bagaimana Cara Untuk Selesaikan Soalan Soalan Inilah Oke Kamu Tidak Perlu Buat Kalau Kamu Mau Cuba Dahulu Untuk Dapatkan Jawapan Lepas Itu Baru Rujuk Jawapan Di Belakang Pun Boleh Eh Ini Buat Kerja rumah Ini Latihan Kendiri Saja Yang Diselesaikan Dalam Tempoh Masa Kelas Kita Sekarang Oke Kerja Rumah Kamu Apa Yang Cikgu Maksud Kamu Buat Untuk Pada Hari Ini Ah Ini Dia Oke Buka Buku Kerja Kamu Cari Latihan 6.2 Ini Oke Buat Soalan E 1 Sehingga 5 Sorry 1 Sehingga 8 Soalan B Oke Semua 1 Hingga 3 Dan Buka Surat Ini 6.2 Juga Oke E Dan B Juga Sampai Disini Saja Oke Cikgu Ingat Yang Ini Tidak Perlu Ini Nanti Bawa Kita Masuk Oke Boleh Oke Nanti Cikgu Akan Kasih Masuk Juga Gambarkan Latihan Ini Dalam Google Form Kamu Buat Latihan Oke Jadi Dengan Itu Cikgu Akhiri Kita punya Sisi Pembelajaran Pada Hari Ini Cikgu Harap Kamu Boleh Faham Apa Yang Cikgu Coba Sampaikan Kalau Ada Yang Tidak Faham Sentiasa Whatsapp Dengan Cikgu Bertanya Oke Tanya Dengan Cikgu Oke Baik Dengan Itu Cikgu Ucapkan Sekian Dan Terima Kasih Karena Menghadiri Kelas Cikgu Oke Together Towards Success Sama-sama Kita Belajar Oke Terima Kasih